yang bikin boncos berikutnya ini mode dinamisnya nyala terutama waktu event ini kepake jadi beatnya tadi 255 ini jadi 2 kali lipat bisa ya jadi bisa jadi boncos karena itu nah kanofi ini tokonya biayanya 3 juta dengan penjualan 18,9 juta ini masih masuk budgetnya agak mahal margin untuk produknya kalau boleh tau berapa marginnya 40% itu udah dipotong ke Shopee berarti marginnya masih oh iya biar gak ngantuk oh iya udah dipotong ini pasti sering live nih suaranya keras sering live nih udah jadi dipotong produsinya 40% setelah dipotong V nya 40% tapi kan belum masuk gaji karyawan oh belum masuk gaji karyawan anggap 30% anggap 30 lah ya 30 ya berarti 20 ini sekitar 15% ya atau kurang ya bentar ini kita lihat ya waktu kita evaluasi sebenarnya kita ada evaluasi umum dan khusus ya teman-teman ya ini kurang lebih 15% daripada omsetnya biayanya nah teman-teman tadi kan marginnya 40 ya atau 30 lah kita diskon ya kalau biayanya 15% marginnya 30 ini masih masuk gak teman-teman masih masuk gak masih ya berarti kalau saya lihat secara keseluruhan kalau gak ada waktu kan waktu ya kan pasti kan lebih sibuk live ya sekarang ya wah luar biasa ya kalau gak dulunya live-nya rajin makanya sekarang bisa ke sini ya kalau gak masih live soalnya udah dari pagi sampai malam luar biasa udah berapa jam sekarang kalau pagi jam 8 sampai jam 4 kalau malam jam 8 sampai jam 10 kan mincar itu yang Sopi ini kan watcher ya kalau gak ada itu kayaknya Sopi iya sekarang ya kayak gitu ya nah berarti sebenarnya masih tapi kita melihat potensinya ini masih bisa ditingkatkan teman-teman ya tapi kalau aman ininya sebenarnya aman nah teman-teman kalau gak ada waktu lihat ininya dulu biaya sama penjualan aman gak wah 15% saya bajetnya 30 masih aman yaudah berarti kita nextnya ke khususnya khususnya berarti kita cek satu-satu itemnya ya item yang kita mau cek itu biaya penjualan ya kalau dari saya sukanya di Acos ya lalu saya sortir di sini ya nah di sini ada beberapa produk hero yang menyumbang omset dan biaya yang paling banyak ya di sini ya Acosnya ini 18 produk A produk B ini ini udah selesai ya 16,49 17,15 di sini ada biaya tapi Acosnya 0 ya teman-teman 0 itu bukan berarti bagus ya kan ini tadi makin rendah makin bagus tapi 0 itu bukan berarti bagus ya 0 itu berarti Boncos ya di sini juga Boncos teman-teman ya nah pertama kalau saya mau evaluasi saya akan cari yang Boncos dulu ya kita cari yang Boncos dulu karena kalau yang tadi di atas masih aman ya tadi bajetnya kan 30% berarti 1 A dan B ini masih aman yang ini Boncos nih kita lihat nih kenapa Boncos ya jadi teman-teman dari umum dulu dari dashboardnya dulu utama Boncos atau enggak nih kalau masih aman sebenarnya kita tinggalin sampai bulan depan kurang lebih akan segitu sebenarnya ya karena waktu kita sekarang untuk kerjaan di Shopee itu banyak banget belum lagi marketplace lain kan ya jadi kita lihat aman oke ya tapi kalau mau dirunutin ke bawah kita akan mulai cek satu-satu nah ini saya akan cek yang paling Boncos dulu ya ini satu bulan kita 250 ribu tapi penjualan enggak ada dan ini baru mulai iklanin dari ini ya 8 September ya berarti ini kayaknya mulai iklan gara-gara mau 99 baru disuntikin kalau enggak enggak ngiklan biasanya busnya dari apa? biasanya di busnya dari IGX terus karena udah banyak penjualannya akhirnya dicoba pakai Shopee ad ternyata malah Boncos akhirnya dimatiin sebenarnya produk ini kalau IGX bagus? iya lumayan bagus budgetnya berapa? dapatnya berapa kalau IGX? kalau IGX sih masih 10-15% 10-15% ya nah tapi di Shopee ini kurang bagus kenapa? ayo kita lihat ya biaya penjualan sama ACOS teman-teman ya nah disini sebenarnya udah cukup bagus nih ya kata kuncinya panjang baju kapel ibu anak perempuan ya baju kapel ibu anak ibu anak perempuan tapi bidnya pun cukup rendah ya 255 sebenarnya enggak tinggi ini biayanya tapi kok ini belum ada penjualan nah teman-teman memang iklan ini perlu learning kalau dari saya ya maksudnya kita perlu panas dulu ya kalau memang diiklanin beberapa hari sebelum event ini bahayanya kayak gini karena waktu event trafiknya tinggi ya memang ini bagus buat testing tapi untuk produk fashion ini bisa berbahaya kayak gini bukan berarti produknya jelek tapi mungkin untuk waktu ngiklanin kita perlu warming upnya cukup panjang ya jadi ini menurut saya lebih karena kita belum cukup lama ngiklaninnya saya belum lihat ini konversi produknya berapa ini harusnya produknya termasuk hero di toko ini ya lumayan ya berarti ini sebenarnya cuma perlu waktu lebih panjang sambil kita evaluasi kata kuncinya yang tepat ya kalau saya pribadi ini bukan berarti produk ini jelek harus dihapusin gak ya tapi balik lagi ini banyak feelingnya kalau ngiklan ya banyak feelingnya bisa jadi setelah satu bulan akhirnya mulai ketemu patternnya tuh mulai kejual bisa jadi enggak juga jadi ini banyak feelingnya saya enggak tahu tapi kalau produk ini hero konversinya bagus harusnya kalau kita kasih traffic nanti akan bagus harusnya dan ini trafficnya sudah sekitar seribu klik tapi belum ada penjualan something wrong ya nah kita berarti harus cek dulu gak sekarang sebenarnya konversi produk ini bagus gak sih nah ini kita coba lihat ya teman-teman ya kita cara cek konversi kan tadi ya ke bisnis saya lalu teman-teman ke produk ke performa produk ya lalu kita pilih kriteria disini ya di yang pesanan siap dikirim kita pilih ya tingkat konversi ya sama penjualan sama penjualan kurang lebih baik oke ini di set di 30 hari terakhir teman-teman dan tadi saya sudah cari ini produknya ini produknya konversinya memang cukup rendah ya PRnya disini konversi produk ini 0,61% berarti setiap 100 orang yang masuk belum tentu ada penjualan dari OVC kadang ada kadang gak ada berarti yang beli ini setiap 200 klik baru ada yang beli 1 ya jadi mungkin PRnya pertama ini produknya konversi jelek kurang bagus lah ya ya yang bagus kalau fashion mungkin ya minimal di atas 1 lah ya 0,65 kalau kita bawa jadi 1 itu omset sudah naik 2 kali teman-teman padahal cuma 0,65 jadi 1 ya omset sudah naik 2 kali ya jadi itu pertama kita lihat ini problemnya mungkin konversinya kurang yang kedua ini halaman produk dilatihnya banyak sih sebenarnya masalah di konversi sih ini sebenarnya sama mungkin cari kata kunci yang tepat ya saya belum pelajari produk ini seperti apa tapi mungkin yang kedua yang bisa kita cari adalah cari kata kunci yang lebih pas daripada produk ini cari kata kunci yang lebih pas yang bikin boncos berikutnya ini mode dinamisnya nyala terutama waktu event ini kepake jadi beatnya tadi 255 ini jadi 2 kali lipat bisa ya jadi bisa jadi boncos karena itu nah coba dijalanin ya target kita nanti 10-10 kita udah bisa ketemu risetnya kenapa tapi salah satu tadi konversinya kurang bagus dan yang kedua beatnya ini karena ada mode dinamis jadi cukup tinggi ya ini posisinya peringkatnya udah bagus loh 7, 5, 8 untuk fashion bagus gak perlu sampai 2 menurut saya karena kalau fashion orang itu rela scroll-scroll terus sampai ketemu produk yang pas ya tapi kalau teman-teman jualan skincare apalagi yang brand jualan mungkin produk-produk FMCG ya reseller teman-teman perlu peringkatnya lebih tinggi daripada ini tapi kalau jualan fashion 10 ke atas pun masih gak apa-apa karena itu fashion ya seller membeli itu rela untuk cari disini ya nah ini kalau saya lihat salah satu kata kunci mungkin couple nih ya yang muncul berulang-ulang baju couple ibu anak baju couple ibu anak ibu anak perempuan couple jadi coba cari kata kunci lain yang gak pakai kata couple gak pakai kata ibu dan anak karena ini kata kuncinya kurang lebih mirip-mirip jadi ini PRnya sebenarnya cari kata kunci yang lebih beragam sinonimnya mungkin ya biasa kalau orang bilang couple-an apa sih kembar mungkin pasangan ya ibu dan anaknya coba diganti ya coba cari saya yakin masih bisa dari satu produk ini mungkin ini ya untuk ininya tapi karena waktu coba kita coba ke yang produk lain nah ini habis ngikut habis ngikut MIC yang ini udah udah setahun ya saya dua kali kan oh iya dua kali ya September sama November wah ini udah udah murid market split expert class yang ini ya ini tes iklannya masih jalan ya sampai sekarang ya ini settingnya siapa ya tapi masih bagus tuh ya ini produknya masih bagus ya ini adalah iklan toko kalau iklan toko ya kalau saya lihat iklan toko sendiri disini nah ini bisa dihapus yang ini ya berarti ini satu bulan gak ada kata kunci ini baju anak perempuan ini boleh dihapus ya dan satu lagi kalau fashion ya tadi saya lupa mention untuk produk-produk fashion teman-teman coba pakai kata kunci dua atau tiga kata aja terutama kalau luas karena ini kalau terlalu panjang cenderung kemana-mana jadi boncos teman-teman ya untuk produk fashion jadi fashion ini usahakan cari dua maksimal tiga kata kunci aja untuk kata-kata long tail ya long tail maksudnya kata kunci yang panjang kalau short tail yang satu kata aja ya tapi kalau fashion kita sarankan dari pengalaman kita ini minimal dua maksimal tiga kalau tadi ada yang sampai empat ya nanti kita lalu kemana-mana bisa boncos gitu ya kalau ini evaluasinya untuk produk iklan toko ini bisa kita hapus ya ini coba saya bantu hapus ya gak apa-apa deh ya ini saya hapus izin gak apa-apa ya lalu ini acosnya yang tinggi-tinggi bisa kita hapus juga ya ini ya ini kita bisa hapus ini kalau ada yang bagus kita boleh naikkan bidnya gitu ya jadi saran saya untuk ini seperti itu coba kita lihat lagi balik ya ini masih bagus nih nah masih bagus tapi ini sayang ya banyak yang bagus tapi udah selesai selesai padahal ini masih lumayan menurut kita masih lumayan kadang gini om kalau kata pencarian itu kata kuncinya gak kemakan itu apa kurang ya bidnya nah misalnya contohnya dulu tapi nanti kita lihat dari peringkatnya kayak yang di Salma kayaknya itu itu yang yang ini tapi itu produk serupa produk serupa ya itu oke siap padahal gak ngaktifkan dinamis gak ngaktifkan otomatis tapi dia ada gitu otomatisnya malah disini lebih hemat daripada manual otomatisnya disini cuma 14% ya ini kan otomatis ya malah di manual ini 20% jadi otomatis sekali lagi ya gak selalu lebih boncos daripada manual ya harus dicoba tapi kita rekomendasi manualnya nyala jalan dulu baru nanti kalau memang sudah stabil baru kita nyalakan otomatis ya atau kalau manual aja juga gak apa-apa selama manualnya memang jalannya bagus nah ini tadi pertanyaannya kata kuncinya biasanya gak gak kemakan gitu iklannya gak ada kayak 0-0 terus gak pernah terklik ini wajar sih wajar biasanya kalau kita kata kunci banyak memang cuma beberapa halaman pertama yang kemakan sisanya gak kemakan biasanya kalau mau dicoba bitnya boleh dinaikkan ya nah ini kalau evaluasi teman-teman berarti kita akan lihat kata kunci yang memang acosnya ini bagus jadi yang 20 masih oke kalau mau kita bikin lebih hemat kita turunkan ya misalnya 23% ya kita coba turunkan ke arah misalnya 300 ya atau 3,5 boleh ya karena tadi kan targetnya kalau bisa lebih irit kan ya oke kita turunkan yang ini juga mungkin kita bisa turunkan ya nah yang ini sudah 115% kata kuncinya kata kunci kalau sudah 115% berarti boncos atau enggak boncos boncos ya berarti kalau boncos alternatifnya biasanya saya gak langsung matikan kalau masih bagus saya rasa ini ada potensi coba dibuat misalnya kita jadi minimum dulu atau yang kedua bisa dijadikan spesifik ya kalau ternyata masih boncos baru kita matikan ya terutama kalau kata kunci ini di bulan-bulan sebelumnya sebenarnya performanya bagus tiba-tiba ini jadi jelek coba kita treatmentnya seperti di bulan-bulan ya nah disini kalau untuk tokonya kan sebenarnya belum terlalu pakai iklan Shopee sampai gimana sampai sekarang ya iya sih gak terlalu banyak iklan Shopee lebih banyak IG ads ya iya menurut saya sih sayang sih karena kalau saya lihat sekilas tadi sebenarnya kalau dioptimasi dengan baik harusnya omset itu bisa datang lebih banyak dari iklan ya karena kalau sekarang ini kan dari iklannya ini masih kecil ya persentasenya ya menurut saya sih perlu dioptimasi lagi sih iklannya ya jadi yang belum diiklanin boleh coba diiklanin yang tadi boncos juga mungkin boleh dibuang kata kuncinya atau ditambahkan bitnya ya kalau yang masih masuk tapi ini masih bisa dioptimasi loh gak sebenarnya ya karena kalau dari sekilas masih sekitar 20% omsetnya dari iklan rata-rata yang sudah cukup optimal itu di atas 50% jadi masih bisa menyumbang traffic dari iklan lebih banyak lagi terutama kalau memang masih masuk ini udah saya set tanpa batas sih om budgetnya cuman kenapa gak pernah habis banyak gitu perlu dihabiskan 200 ribu gitu 100 ribu 200 ribu gitu saya juga heran kenapa waduh bahaya kalau di IGX kan misalnya di set 200 ribu sehari kan bisa langsung habis gitu kan disini tuh kalau itu tanpa batas dia gak habis banyak gitu seharinya saya juga bingung kemarin tanya om Sugeng ya 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 jadi kalau saya lihat disini ini ada beberapa yang ada batasnya nah misalnya ini nih ini kalau ada merah-merahnya berarti model harian ini kurang ya berarti kalau mau tadi tuh ngabisin lebih banyak lagi pertama ini di set tanpa batas dulu misalnya ya yang kedua ini saya lihat ya oh ini banyak non-aktif nih ya dulu pas awal gak tau terus saya masukin semua saya iklanin di satu toko waktu awal-awal dulu jadi kan gak bisa dihapus non-aktif aja untuk produk otomatis seperti ini iklan produk otomatis kita gak saranin sih karena menurut kita ini kurang efektif ya lebih baik di set manual seperti ini ini lebih bagus ya tapi kalau memang mau habiskan bitnya cara scale up ya nanti bit nextnya bedah nanti Om Jowas juga akan tunjukkan caranya kita scale up satu-satu tambahin kata kunci naikin bit yang sudah masuk tambahin produk yang di iklanin saya yakin pasti habis bitnya kalau belum habis nanti Anofi hubungi saya deh saya bantu habiskan ya transfer ke saya sedikit ya pasti bisa habis kok ini tapi mungkin saya rasa ini waktunya buat setting iklan aja yang kurang dikasih waktu lah oh ya ya lebih banyak aja produk yang di iklanin bitnya coba di mainkan yang tadi masih lebih rendah tuh ya daripada margin tambahin kata kunci ya kata kunci coba yang dua maksimal tiga aja jangan sampai terlalu banyak ya mudah-mudahan membantu ya makasih tapi harus bisa nih Anofi makasih iya dua kali MS ya bisa ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton